5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian semangat untuk belajar? Kak Citra berharap kalian masih tetap semangat ya untuk belajar Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 1, aneka benda di sekitarku Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Adik-adik Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu adik-adik atau di rumahmu Benda yang kamu gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari Nah adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentunya ada ya adik-adik ya Tuliskan coba bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut Sebutkan nama-nama bendanya yang kalian amati dan bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut Disini Kak Citra akan menjelaskan benda yang terbuat dari kaca Ada benda-benda yang terbuat dari kaca adik-adik Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium Kaca ini memiliki sifat kedap air adik-adik atau tidak tembus air Kaca juga memiliki sifat tembus cahaya Jadi sangat diperlukan untuk membuat jendela Oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air Berikutnya ada benda yang terbuat dari logam Coba amati benda yang ada di rumahmu Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, ada penggorengan, sendok sayur, sendok makan, gerangka mobil, dan pagar rumah Mengapa ya benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam ini sifatnya kuat adik-adik Dapat dibentuk dan menghantar panas yang baik Lalu berikutnya ada benda yang terbuat dari karet Coba adik-adik perhatikan penghapus pensil kalian Terbuat dari apakah penghapus tersebut? Ya penghapus tersebut terbuat dari karet Benda-benda lain yang terbuat dari karet ada Ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan Nah itu tadi beberapa contoh benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet Adik-adik amatilah benda-benda di sekitarmu Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian di buku tulis kalian dengan tabel seperti ini adik-adik Nama bendanya apa lalu bahan pembentuknya apa Contoh misalnya gelas nama bendanya Bahan pembentuknya adalah kaca Nah seperti itu Ember Bahan pembentuknya adalah plastik Coba adik-adik minimal kalian sebutkan 5 benda di sekitar kalian dan bahan pembentuknya Adik-adik bahan pembentuk benda tadi ada kaca, logam, karet, plastik, kertas, dan kayu Nah kita akan pelajari bersama-sama sifat bahannya Yang pertama adalah kaca Kaca itu sifat bahannya Kedap air dan tembus cahaya Contoh bendanya ada gelas, piring, jendela, dan spion kaca Lalu benda yang terbuat dari logam Logam itu sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas Contoh bendanya ya pagar sekolah, sendok, garpu, penggorengan, panci, dan lain sebagainya Lalu untuk bahan pembentuk benda dari karet Nah karet itu sifatnya kuat dan lentur Tidak tahan api Nah ini untuk karet ya adik-adik Contoh bendanya adalah ban mobil, balon, bola, dan lain sebagainya Sekarang adik-adik bisa mencari tahu sifat bahan kayu, kertas, plastik, dan contoh bendanya Kalian bisa tulis di buku tulis kalian Adik-adik, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda Setiap bahan pembentuk benda itu mempunyai sifat yang khas Perhatikan lingkungan kelas dan sekolah kalian adik-adik Sebutkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat tempat sampah Nah di sekitar kita pasti ada tempat sampah ya Nah tempat sampah itu terbuat dari apa? Misalnya tempat sampah di rumah Kak Citra itu terbuat dari plastik Ya plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah adik-adik Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah adik-adik coba kalian amati Apakah teman-teman kalian itu mempunyai kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah? Sekarang coba adik-adik bisa bermusyawarah Bisa dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian adik-adik Bagaimana sih cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Nah disini Kak Citra punya contoh cara meningkatkan kebersihan di sekolah kita Yang pertama selalu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya atau di tempat sampah adik-adik Melakukan kegiatan Jumat Bersih secara rutin Jadi Jumat Bersih itu membersihkan area sekolah Melaksanakan piket kelas itu juga meningkatkan kebersihan di sekolah kita Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah Itu tadi contoh dari cara meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah kita Mungkin adik-adik bisa beri contoh cara yang lain ya Yang kalian pikirkan bisa kalian tulis di buku tulis kalian Adik-adik apakah setiap anak dalam bermusyawarah itu boleh memberikan pendapatnya? Tentu boleh adik-adik setiap anak boleh memberikan pendapat saat bermusyawarah Lalu disini apakah mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Pendapat itu usulan adik-adik Mengapa ya kita harus memberikan usulan saat bermusyawarah? Ya karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah tersebut Lalu apa yang terjadi jika dalam musyawarah itu hanya satu atau dua orang saja yang memberikan pendapat adik-adik? Nah yang terjadi adalah hasil dari musyawarah itu hanya dari dua orang tersebut Yang memberikan pendapatnya Jadi sumbernya hanya dari dua orang tersebut Kalau semua memberikan pendapat adik-adik kita bisa mencari kesepakatannya Jadi bisa semakin beragam hasil musyawarahnya adik-adik Jadi kalian harus berani berpendapat Karena musyawarah itu kita cari kesepakatan atau mufakat dari suatu masalah Adik-adik apakah kita boleh memaksakan pendapat kita saat bermusyawarah? Nah tentunya tidak boleh adik-adik kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain Contoh misalnya dalam musyawarah pemilihan ketua kelas Kalian berpendapat bahwa ini loh ini saja yang jadi ketua kelasnya Tapi teman kalian ternyata banyak yang tidak setuju bahwa teman ini menjadi ketua kelas Nah itu kalian tidak boleh memaksakan kehendak adik-adik Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris adik-adik Nah ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam Nah ini biasanya digunakan untuk membuat penggaris Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris adik-adik? Ya kalau kita memakai penggaris dari kaca Kalau jatuh ya otomatis akan pecah ya adik-adik Karena kaca itu kan mudah pecah Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris kalian Kita akan melihat lebih dari satu satuan panjang Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan panjang Dari kilometer sampai milimeter Nah disini ada satuan meter yaitu M, sentimeter itu CM, dan milimeter itu MM Kita akan pelajari tiga satuan panjang ini Adik-adik dalam satu meter itu jika diubah ke sentimeter itu 100 cm Jadi satu meter sama dengan 100 cm Jika diubah dalam milimeter maka satu meternya sendiri ada 1000 mm Satu sentimeter jika diubah ke dalam milimeter itu ada 10 mm Nah sekarang perhatikan Benny mengukur panjang pita Panjang pitanya adalah 5 meter lebih 30 cm Nah berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah berarti disini 5 meter ditambah 30 cm 5 meternya sendiri kita ubah dalam sentimeter yaitu 500 cm 30 cm nya sudah sentimeter Berarti kita tinggal menjumlahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm Jadi panjang pitanya adalah 530 cm Panjang mobil dayu adalah 410 cm Nah 410 cm ini diubah satuannya menjadi meter Nah nanti kita akan belajar cara mengubahnya adik-adik Disini Kak Citra jelaskan dulu 410 cm itu sama dengan 400 cm ditambah 10 cm 400 cm jika diubah menjadi meter itu sama dengan 4 meter Nah 10 cm nya karena kalau diubah menjadi meter itu jadi koma Kita biarkan dulu adik-adik tetap 10 cm Nah jika digabungkan maka panjang mobil dayu Ayah dayu ini 4 meter 10 cm Atau 4 meter lebih dari 10 cm Bagaimana sih Kak caranya mengubah? Nah kita pelajari ini adik-adik Kita ingat tadi 1 meter itu ada 100 cm Nah kalau disini ada 6 meter Berapa cm maka kita bisa mencarinya dengan cara Kita tulis angka 6 dikali 100 Karena 1 meternya ada 100 cm 6 dikali 100 itu adalah 600 Maka 6 meter itu sama dengan 600 cm Contoh yang lain nih adik-adik 7 meter berapa cm Nah berarti kita tulis 7 dikali 100 7 dikali 100 sama dengan 700 Berarti 7 meter itu sama dengan 700 cm Lalu sekarang bagaimana dengan kebalikannya Kak Citra? Misalnya cm diubah ke dalam meter Nah kita tetap sama pakai 1 meter sama dengan 100 cm Nah sekarang kalau ada soalnya 500 cm sama dengan berapa meter Nah adik-adik untuk mencarinya kalau meter ke cm kita bisa kalikan Nah untuk cm ke meter itu kita bisa bagi adik-adik Jadi 500 dibagi 100 cm Itu nanti ketemu berapa meter adik-adik Kak susah nih Kak Kan pembagian pakai angka 0 nih Eits mudah loh adik-adik pembagian dengan angka 0 Nah kalau disini angka 500 memiliki 0 Dan angka 100 memiliki 0 juga Maka kita bisa coret saja angka 0 nya Misalnya disini dicoret 1 Maka di angka 100 juga angka 0 nya dicoret 1 Karena masih sama-sama punya 1 angka 0 lagi Ya kita coret saja adik-adik Maka ketemu disini 5 dibagi 1 Berapa 5 dibagi 1? Ya 5 dibagi 1 sama dengan 5 Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter Coba contoh lain adik-adik 700 cm ada berapa meter? Maka kita cari dengan cara 700 dibagi 100 Kita coret nih adik-adik angka 0 nya Karena sama-sama memiliki angka 0 2 Kita coret dua-duanya Ketemu 7 dibagi 1 Berapa 7 dibagi 1? Ya jawabnya 7 Berarti 700 cm itu sama dengan 7 meter Kak Citra punya soal berikutnya ya Yang masih 1 meter sama dengan 100 cm 2 meter 45 cm Sama dengan titik-titik cm Nah disini ada 2 satuan panjang adik-adik Kita ubah dulu yang belum Satuannya belum sama dengan yang dicari Disini satuan yang dicari adalah cm Berarti yang belum sama adalah 2 meter 45 cm ini satuannya sudah sama Maka kita ubah dulu 2 meter Menjadi cm dulu Nah kita coret-coret disini adik-adik 2 meter menjadi cm tadi Dikali atau dibagi? Meter ke cm? Ya dikali berarti 2 dikali 100 Berapa 2 dikali 100? Ya 200 cm Berarti disini kita tulis 2 meter sama dengan 200 cm Baru ditambah 45 cm Sama dengan 245 cm Jadi jawabnya 2 meter 45 cm Itu sama dengan 245 cm Berikutnya nih adik-adik Ya masih contoh yang sama 4 meter 32 cm Itu sama dengan berapa cm Nah kita harus tahu dulu Satuan panjang mana yang belum sama Ya 4 meter ini Nah 4 meter kita ubah dalam cm adik-adik Berarti 4 meter ada berapa cm? 4 dikali 100 Berapa 4 dikali 100? Ya 400 Berarti 4 meter itu sama dengan 400 cm Kita tuliskan disini 400 cm ditambah 32 cm Sama dengan 432 Jadi 4 meter 32 cm Jadi 4 meter 32 cm Itu sama dengan 432 cm Mudah kan adik-adik? Kalian bisa berlatih Di soal-soal yang lain ya Yang ada di buku kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tematik kelas 3 Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video Pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya